Pemirsa penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate dengan Grand Daffam Bela Ternate serta BLK Ternate sekaligus peresmian Daffam Lining Center oleh Wali Kota Ternate. Dalam sembutannya Wali Kota Ternate, Bapak Dr. Haji Burhan Abdurrahman memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Grand Daffam Bela Ternate yang telah berkontribusi dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk turut serta mencetak, mendidik, dan memberdayakan tenaga kerja lokal yang secara tidak langsung menekan angka pengangguran di Kota Ternate. Nota kesepahaman bersama antara Dinas Tenaga Kerja dengan Grand Daffam Bela Ternate dan BLK di bidang pengembangan daya saing SDM Keparewisataan ditujukan untuk membangun sinergitas antara para pihak dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi. Penyelenggaraan penandatanganan nota kesepahaman bersama ini sebagai bentuk implementasi proyek perubahan lentera wisata atau layanan kompetensi tenaga kerja keparewisataan yang merupakan inovasi peserta diklat kepemimpinan tingkat 2 BPSDM Provinsi Bali yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, Dr. Yusuf Sunya. Layanan kompetensi tenaga kerja yang disingkat dan terawisata ini adalah inovasi dari proyek perubahan yang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kompetensi tenaga kerja kita agar mampu dan memiliki daya saing. Salah satu sasaran yang kita ingin capai adalah bahwa kerja kerja yang kita rekrut dan kita apa namanya ini adalah upaya supaya mereka ini memiliki sertifikasi memiliki kompetensi yang mengedai dan menghadapi tentara global. Memang bahwa saat ini masih banyak kerja kerja kita yang belum berkompetensi yang masih memiliki skill yang kurang dan juga kompetensi oleh karena itu kita dorong dengan lembaga stakeholder berpikir dengan stakeholder yang ada sehingga ke depan dan kerja kita ini lebih mampu untuk survive di tingkat global. Dengan adanya DAFAM Learning Center sebagai lembaga fokasi keparwisataan diharapkan dapat meningkatkan minat dan keahlian bagi tenaga kerja unskilled. Pada sektor perhotelan yang merupakan bagian dari sektor keparwisataan. Pelatihan perhotelan di BLK juga diharapkan mampu mencetak tenaga kerja yang unggul dan kompetitif di bidangnya yang pada akhirnya semua dapat mengikuti ujian kompetensi sebagai syarat pengakuan atas skill tenaga kerja di Kota Ternate. Di akhir acara Wali Kota Ternate, Burhan Abdurrahman beserta undangan melakukan kunjungan dan peninjauan lokasi belajar DAFAM Learning Center dan melakukan dialog dengan pengelola serta peserta didik DAFAM Learning Center. Idrus Ipa, INews, melaporkan.